Untuk memastikan masyarakat tidak miskin lagi, obatnya sederhan aja, berikan pendapatan. Setahun depan, saya pastikan ada lebih dari 100 juta ekor bibit ikan nila saya bagi seluruh suselata. Kalau kawan nita mau, ikutan saya bagi nanti ikan nilanya. Itu ada syaratnya, Pak. Oh iyalah, ada syaratnya. Mohon dupuannya rakyat susel, saya mendorong setiap rumah di susel ada 10 pohon cabai. Saya mau menjadikan susel menjadi provinsi pertama sejak Indonesia Merdeka yang terbebas dari inflasi cabai. Masa cabai kalahkan kita, kan memalukan gitu. Saya dorong ada tambahan penghasilan buat mereka, peningkatan penghasilan buat mereka. Supaya pegawai saya sejahtera, mereka akan militan bekerja untuk suselata. Nah, pemanda itu makannya belakangan. Penggota dulu yang dipastikan makan, boleh kita lapar, tapi anak buah harus dipastikan, harus kenyang dulu. Kak Mi, selama memimpin susel, saya nih terbuka sekali terhadap masukan, jadi kawan-kawan. Yang aneh itu teriak-teriak, diajak dialog tidak mau. Oh, banyak ya yang seperti itu, Pak? Ada, dan melakukan agenda setting gitu. Mengenai program-programnya, Bapak. Karena katanya ada delapan ya program prioritas yang Bapak usung untuk masa pemerintahan kurang lebih satu tahun ini. Seperti apa itu, Pak, program-programnya? Nah, sebenarnya ini program ini bukan hal yang baru, dan itu memang sejalan arah kebijakan Presiden. Oke. Bahwa yang pertama memang kita harus mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentang. Karena itu agenda nasional nggak bisa ditudah. Iya, betul. Nah, oleh karenanya begitu saya hari pertama dilantik tanggal 5 September 2023 yang lalu, tanggal 6 saya berada di Makassar, langsung saya tanya, uang pemilunya ada nggak, pilkadanya nggak? Ternyata waktu itu pas saya datang, anggarannya belum ada. Nah, oleh karenanya saya harus berupaya berdialog dengan teman-teman internal Pemda dan DPRD, dan alhamdulillah DPRD Provinsi Selatan keren banget. Kita justru menjadi provinsi yang pertama telah menyiapkan NPHD. Oke. Pertama kali di Indonesia dan tanah tangan langsung. Dan kita itu komunisasi dengan DPRD bagus sekali, sehingga karena anggarannya sudah ada, kami pastikan pilkada 24 bisa laksanakan. Bagaimana pilkada kalau nggak ada uangnya? Iya, betul. Nah, karena kami sudah melakukan, kami beri contoh pada kawan-kawan Kabupaten Kota. Maka 24 Bupati Wali Kota, teman-teman Pemda Kabupaten Kota bisa kami ajak, ayo siapkan anggarannya. Alhamdulillah sekarang hampir semuanya sudah selesai. 24 Kabupaten itu sudah rampuk semua? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, soal penanganan inflasi. Nah, inflasi ini kan menjadi agenda prioritas presiden dan nanti dalam negeri, setiap minggu dia dicek. Kan ini inflasi itu kaitannya sebenarnya adalah ketersediaan bahan pokok masyarakat. Kalau dulu kita kenal namanya SEMBAKO, 9 bahan pokok. Sekarang bukan SEM lagi, 21. 21. Jenis bahan pokok yang harus ada di masyarakat. Nah, angkanya itu inflasi yang sehat itu berada di poin antara 2 sampai 4. Terlalu rendah juga itu bermasalah. Artinya kalau terlalu rendah itu malah terjadi depiluasi. Kalau depiluasi berarti ada barang harganya tidak ada. Maka ini harus dijaga, terlalu tinggi inflasi bermasalah, terlalu rendah juga bermasalah. Nah, angka toleransinya 2 sampai 4. Ketika saya datang di Sulsel, angka inflasi 3,53 persen. Itu sejak tahun 2022. Kami lakukan perbaikan manajemen, kami lakukan diskusi dengan teman-teman BULO, BPS, OJK, tim inflasi provinsi, teman-teman PORKOM PIMDA, TNI PORI, JAXA. Semua kami gerak-gerak uten kota. Satu bulan kami turunkan satu poin menjadi 2,33 persen. Dan prestasi terbaik kami bisa lakukan pertama kali dalam sejarah Jawa Selatan, tingkat inflasi itu dibawa rata-rata nasional per 1 Desember kemarin. Desember 23 kami berada pada angka 2,79 persen, sedangkan nasionalnya 2,86. Ini yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, program kualitas kita itu terkait dengan apa itu? Kemiskinan, penahan kemiskinan. Stante ya? Stante. Apa itu? Penanganan stunting dan misi buruk. Nah, stunting ini masalah internasional sebenarnya. Iya, betul. Masalah dunia bahwa dari antara 8 miliar penduduk dunia, ada sejumlah manusia di belah dunia tertentu, termasuk Indonesia. Nah, stunting ini kan adalah persoalan substansinya adalah sebenarnya adalah ketersediaan dan kecukupan misi seribu hari pertama itu momentumnya. Jadi kalau dalam apa itu prakteknya itu, ini Tuhan itu menciptakan manusia luar biasa. sangat presisi. Jadi sebelum batok kepala itu, kata kawan saya dokter, sebelum batok kepala itu tertutup. jadi itu. Jadi semenjak di apa itu dalam kandungan, pada saat perempuan hamil, kemudian dia lahir sampai seribu hari pertama. Itulah momentumnya untuk memberikan gisi yang cukup. Karena kalau momentum seribu hari pertama itu sudah terpenuhi, maka dipastikan anak tersebut itu akan tumbuh sehat, berkembang, baik secara fisik maupun mungkin pertumbuhan otaknya dan yang lainnya. Jadi seribu hari pertama ini yang penting ya? Nah ini, maka ini menjadi penting. Begitu saya datang, ternyata banyak kali yang ngurus stunting. Banyak stunting yang ngurus, ada NGO, ada masyarakat, ada swasta. Bagus semua, cuma tidak terkoordinasi. Nah maka bagaimana mengorganisasi, mengorkestra semua ini, gampang. Saya ciptakan teknologinya. Kawan-kawan saya suruh belajar ke Semedang. Karena itu yang di-annonce oleh pemerintah pula selama ini, aplikasi stunting terbaik Indonesia yang namanya Semedang. Saya kejar kawan-kawan BKN, Bapak Pada Provinsi dengan Pemda. Ternyata kawan-kawan saya kejar, ketika saya kejar, saya kasih tempoh waktu kalian 2 minggu. 3 minggu kemudian dia menghadap saya, membuat aplikasi yang terbaik hari ini dimiliki 4 kali lebih baik di Semedang. Namanya aplikasi Instinct. Istiart Zero Stunting. Oke, itu yang kemarin banyak digantikan. Oh iya, makanya sih. Dan itu kami launching bersamaan Kepala BKKBN Pusat datang ke sini dan Pak Astok, beliau presiden sekalikan. Kami lakukan itu dalam tempoh sebulan. Dan tidak pernah ada di seluruh seluruh ini. Nah sekarang relatif terorganisir karena datanya terintegrasi, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, itu terintegrasi dalam satu data. Dan ini diinstalasi pada seluruh Keputatian Kota dan peraku yang terkait dengan stunting. Dan kita tinggal mengisi program-program. Baru saja saya, tadi sebelum tempat ini ketemu kawan-kawan UNICEF, wilayah Sulawesi, Maluku. Kita ada program bersama dengan UNICEF, kerjasama mitra lokal, Janewa Madani nama foundationnya, kemudian Adil Tanwoto Foundation, tambah kampus, dan kita, Pemprov, itu mengembangkan satu strategi komunikasi. Ternyata soal stunting ini bukan hanya soal ketersediaan, akses sumber pangan, tetapi juga terkait dengan perilaku. Nah, juga paspek kultural. Maka harus ada strategi komunikasi yang untuk mengatasi stunting di 24 poten kota. Kulturnya beda-beda, kebiasaannya masyarakat kita beda-beda. Maka dibikin pedoman tadi untuk 24 poten kota. Dan ini pertama kali dalam Indonesia. Namanya pedoman strategi komunikasi, perubahan perilaku masyarakat terkait dengan stunting. Pertama kali di Indonesia. Jadi kami itu sukanya nomor satu-nomor satu. Dan tidak perlu lama, cukup sebulan-sebulan saja. Itu terkait dengan stunting dan isi buruk. Yang selanjutnya terkait kemiskinan. Nah, ini yang sangat penting sekali karena ini soal esensi sekali dalam sebuah negara manapun dan pemerintahan daerah. Nah, angka kemiskinan di selatan pada saya datang sini adalah 8,87%. 8,87% itu setara dengan kurang dari hampir 80 ribu orang, 7,50 ribu orang. Ini angka yang sangat tinggi dibandingkan jumlah penduduk di selatan 9,3 juta orang. Jadi besar sekali sebenarnya. Dan kita ini kan harus memastikan apa itu kemiskinan ini relatif semakin menurun kalau bisa mendekati nol. Dan stunting tadi juga eksklusif itu masih pada angka yang tinggi. Jadi kita hitiarkan pada depan bisa mencapai angka nasional yang 14 itu. Nah, kemiskinan ini bagaimana cara mengatasinya semiskin ini? Siapa sih yang miskin? Masa sosial. Di mana sih dia? Ada di pulau-pulau, ada di pinggir pantai, ada di lembah-lembah, ada di gunung. Nah, memang tidak mudah mengatasinya. Kekuatan sumber daya alam antar kebutuhan-kebutuhan juga tidak sama. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Di sini nggak ada industri besar. Pabrik-pabrik nggak ada yang besar. yang menjadi sumber pantai masyarakat. Maka, saya mengubah pola pikir dan pola perencanaan pembangunan sosial selatan berangkat dari kondisi objektif kita. Kekuatan kita ada laut, ada daratan, lahan kita subur. Nah, inilah yang kita olah. Maka, untuk memastikan masyarakat tidak miskin lagi, obatnya sederhana saja. berikan pendapatan. Jadi, yang tidak punya pendapatan, bagaimana kasian dapat pendapatan 1 juta, yang 1 juta bisa 2 juta, 2 juta bisa 5 juta, 5 juta bisa 100 juta, 100 juta bisa. Lebih daripada itu. Nah, itu yang sudah kita upayakan namanya sejahtera. Karena, kalau kemiskinan selesai, saya pikir gisinya dia akan memberi gisi yang bagus, segala macam. Nah, terkait itu, maka, saya mendorong menjadi lokomotif utama untuk perbaikan kehidupan seselatan, manusia seselatan itu umumnya bekerja di sektor perikanan kelautan, sektor peternakan, dan sektor pertanian perkebunan. Maka, uang terbesar seselatan itu, dan saya ajak teman-teman keopat dan kota untuk diorientasikan pada hal-hal seperti itu. Makanya, kami bangun rumpon yang terbesar di Indonesia, lebih 100 ribu, rumah-rumah ikan. Jadi, tempatnya ikan-ikan yang hidup. Karena hari ini, kalau kita ke pinggir laut, 3 mil, 4 mil, ikan susah kita dapat. Karena terumbu karang sudah tidak ada. Bakah-bakah sudah menipis. Maka, kita harus buatkan rumah ikan buatan. Itulah disebut rumpon, itu namanya terumbu karang. Dengan adanya itu, maka ikan-ikan akan datang 3, 4 bulan, 6 bulan ke depan, agar kita bisa mancing, akhirnya dapat duit. Ini sudah kita upayakan. Dan terbesar di Indonesia, 100 ribu lebih saya buat. Andai saya punya uang lebih lagi, saya mau bikin 1 juta itu rumpuan terbukaran itu. Kayaknya nanti ya, next. Dan supaya masalah sejahtera semua. Nah, layan kita kan hanya 200 ribu orang lebih. Mestinya saya bisa atasi ini. Nah, bagaimana yang kehidupan masalah kita yang masih kurang kemampuan di bidang peternakan? Kan tidak mungkin kita semua, apa itu, berikanan. Kan ada yang suka peternak. Nah, dari hal-hal sederhana saja. Maka di Indonesia pertanian saya keren juga. Di pertanian saya, mulai tahun depan, kami memprogramkan untuk rumah tangga miskin ini lebih dari 1.000 rumah tangga miskin. Kita berikan ayam 30 ekor. Nah, itu kan bisa menolong mereka. Kemudian yang digunung-gunung kan laut sejauh. Maka saya bagi namanya kolam terpal. Kolam ikan terpal. Itu namanya, ya nilai itu. Satu kolam terpal, harganya 4 juta, 1.000 rupiah, 1.000 ekor. Nah, itu kan bisa membantu dia di rumah gunung-gunung. Karena, lalu bagaimana dengan masyarakat di gunung yang jauh dari laut? Bagaimana punya ikan? Ada danau, ada embun, ada bendungan. Nah, saya bilang sama kolamnya seperti ikanat, kamu bagi 100 juta ekor bibit supaya penuh semua embun-embun itu, bendungan danau itu dengan ikan. Kaget dia. Lidungnya dari mana? Ini kan soal sistem berpikir saja. Gampang saja. Kamu, kalau untuk menghasilkan 100 juta ekor bibit, perlu induk ikan berapa? Disebutlah sekian 100 atau 1.000 indukan. Itu duitnya berapa? 20 miliaran. Sudah saya belikan kau indukan, maka setahun depan saya pastikan ada lebih dari 100 juta ekor bibit ikan nilai saya bagi seluruh selatan. Kalau kau nita mau, ikutan saya bagi nanti ikan nilanya. Itu ada syaratnya, Pak? Tidak ada syaratnya, buku kenal abu aja cukup. Jika yang nongkar tiap provinsi. Ini untuk rakyat sulsel. Jadi saya pastikan ada sumber makanan gisi yang bagus buat mereka. Selain itu, di lahan kosong-kosong yang kerik ini, lalu kita apa kan? Selama ini, kita sulsel surplus padi, surplus jagung, telur juga bagus. Itu bagus. Itu keren. Kita disebut daerah yang lumbung pangan. Hanya saja, data kita menunjukkan, walaupun kita sudah disebut lumbung pangan, penuh dengan tepu tangan, kondisi objektifnya, kita masih 8,7-87 persen kangkau miskinannya, pertubuhan kita hanya 4,07 persen. Maka artinya, selain yang sudah ada itu, kita harus mencari sumber kehidupan alternatif supaya masyarakat kita ada penghasilan. Nah, potensi kita apa? Kita masih banyak lho. Lahan kosong, mungkin hampir 2 juta hektare, tidak ada isinya. Kalau kita lihat sana gunung-gunung tidak ada isinya, ada sih pohon-pohon, tapi tidak menghasilkan. Maka saya dorong semua gunung-gunung kita ini, tanah-tanah kosong, ayo, ditanami apapun yang produktif, yang menghasilkan. Jadi tanaman buah. Masalah kita adalah tanah-tanah kering ini agak sulit tumbuh sembarang pohon. Maka secara ilmiah, kita carikanlah pohon-pohon yang bertahan di musim kemarau. Dalilnya itu, adalah, dari saya nih, adalah, semua tanaman yang banyak getahnya, semakin banyak getahnya, maka dia memiliki kemampuan bertahan di musim kemarau. Karena dia akan minum dari getahnya. Maka karet, manggis, pau, mangga, ya kan? Kemudian apa, sukun, apalagi, nangka. itu adalah tanaman-tanaman yang memiliki kemampuan untuk bertahan di musim kemarau. Nah, lalu, itu lama kan, baru-baru buahnya dua tahun, tiga tahun, manusia. Apa yang bisa dilakukan, sumber makanan alternatif, yang bisa dilakukan hari ini, dan bisa menghasilkan tidak lebih dari setahun. Iya. Dan ketika dia menghasilkan, bisa tiap hari, bahkan tiap minggu bisa menghasilkan. Masyarakatnya suka gitu. Carilah pengalaman kami hidup di kampung lain, di Tanah Jawa, carilah tanaman yang secara alamiah sudah terbiasa dengan masyarakat kita. Jadi, agak sulit kita kalau mengimplan sesuatu yang tidak biasa dengan masyarakat kita. Nah, sekarang jalan lagi dari Makassar ke Takalar, ke Ulu Kumba, putar ke Sinjai, tukar puluh, lihat mikir rumah-rumahnya orang kampung, saudara-saudara kita. Pasti di belakang rumahnya ada pohon pisau. Iya, betul. Yang paling mudah. Yang paling mudah tumbuh. Di kampung lain mungkin, tumbuhannya lain mungkin, kopi, tapi kalau kita hampir relatif sama, hampir seluruh rumah itu ada. Dan secara alamiah, hasil olahannya sudah makanan budaya kita. Sini ada warongkok, besang epek, besang hijau, besang macam-macam, dan itulah makanan hasil selatan. Nah, tetapi, ini belum kita ubah menjadi sumber ekonomi baru. Nah, sebenarnya tanam pisang itu sama dengan tanam kopi, sama dengan tanam cengke, sama dengan tanam coklat. Ini adalah komuti bisnis. Nah, data menunjukkan GGF di Lampung, kawan-kawan saya di Lampung, Grid Jain Puts, itu punya 32 ribu hektare, menghasilkan 5 triliun satu tahun. Nah, negara di dunia, ada 65 negara minta pisang di Indonesia, kita hanya bisa jumlah 1%. 1%. Maka kawan-kawan yang minta pisang itu sudah saya bawa ke Makassar. Ya, saya tanam pasarnya dulu yang saya kerjakan. Jadi, saya kerja sama teman-teman GGF, kemudian Luluh Hipermark dari Tungur Tengah, kemudian Laris Manis Utama, saya ajak semua diskusi gimana caranya ini. Nah, kita sedang mengembangkan namanya Budidaya Pisang Cavendish. Pisang Cavendish ini adalah mulus, seperti pisang yang seperti baru keluar dari rumah segeri Korea, kincelom gitu ya, kulitnya halus gitu, segala macam, dan kalau kawan-kawan ke mall, ada tulisan yang samprait itu, itulah contohnya. Kalau yang di Makassar ini, 90% buah-buahan di Makassar diimpor. Dan kalau pisang di mall-mall itu yang tulisan samprait, dari Lampung. Padahal ditanam di Tandralili bisa, di belakang rumah kita bisa, di gua bisa, dan sayang sekali kalau kita tidak kerja. Maka, saya menggerakkan ini, Alhamdulillah sekarang sudah jauh langkahnya, ekosistem bisnisnya, ekosistemnya sedang saya kerjakan, ulu hilirnya sedang saya kerjakan. Nah, bahkan sumber permodarannya sekarang sudah di backup oleh otoritas jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan sudah mendukung, ada kur pisang, itu 6% per tahun dibayar setelah panen, jadi nanya usaha itu sendiri, tidak perlu pakai sertifikat. Jadi kalau kita mau bisnis budaya pisang, itu bisa menggunakan kur 6%, bisa juga dibantu bibitnya dari pemda. Siapkan lahannya, kapan tanam besok. Tidak usah lama-lama. Sekarang musim hujan sampai bulan 2, itu yang kita kerjakan. Menurut perhitungan kawan-kawan putus jasa keuangan, hari ini, uang yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan kita, beredar seluruh seluruh, 54 triliun. Sampai suatu, mungkin 100 triliun. Nah, nanti kalau ini berjalan, ada uang baru di Sulsel yang berkembang lebih dari 100 triliun, dan ini pastikan membangun keempat selatan. Nah, kemudian apalagi yang terakhir, tentu, kita juga, soal inflasi yang sering diributin, cabai ini melanda seluruh, apalagi sekarang, berisik semua, berisik-berisik seluruh, naik turun-naik turun. Maka, saya sedang menghitiarkan bagaimana menyelesaikan inflasi cabai sebagai, inflasi cabai sebagai, tahun depan, saya mendorong akan dilakukan upaya penanaman secara masif, dan pembagian 10 cabai tiap rumah, saya menyiapkan 200, apa itu, 100 bibit, 100 ribu saset, 100 saset sama dengan 2 ribu, berarti 200 juta benih, 150 juta, kalau tumbuh 70 persen, dan saya pastikan, saya kalau digerakkan, didukung teman-teman TNI Polri, saya sedang menghitiarkan, mohon dukungannya rakyat Sulsel, saya mendorong, setiap rumah di Sulsel, ada 10 pohon cabai, 3, 4 bulan, 5 bulan ke depan, saya mau menjadikan Sulsel, menjadi provinsi pertama, sejak Indonesia Merdeka, yang terbebas dari inflasi cabai, oke, masa cabai kalahkan kita, kan memalukan gitu, nah terakhir, semua ini, prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya bisa dilakukan, kalau didukung oleh keamanan, rasa aman, nyaman, orang pepergian kesana kemari aman, maka di poin ke delapan, selain tadi itu, kemudahan investasi, maka di poin ke delapan, saya tambahkan namanya, prioritas namanya, keamanan, ketertiban, dan seterusnya, karena kita hanya bisa melakukan semua ini, kalau ada situasi yang aman, nah, maka dengan itu, saya dengan teman-teman PORKOM PIMDA, mengembangkan satu, kegiatan, yang tidak pernah dilakukan, dimanapun Indonesia, di tahun 2024, kami buat program, nanya bantuan keuangan, untuk PORKOM PIMCAM, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapose, Pak Dantamil, kami berikan support, sedikit pembiayaan, mungkin hanya 10 juta, dalam setahun, tapi itu memberi penghargaan, para saudara-saudara kita, yang menjaga keamanan di wilayah, di level Kecamatan, saya kira ini satu sistem kerja, yang sedang kerjakan, sebenarnya ini semua adalah programnya Presiden, saya cuma, mesistimasi saja, dalam sebuah program, yang bisa dilakukan waktu singkat, dan semua program-program ini, sudah kami implan, masukkan dalam APBD 2024, dan ekosistem eksternalnya, baik masyarakat, swasta, publik dan masyarakat, teman-teman PMDA, ini juga saya sudah gerakkan, menjadi bagian besar, dari selusir program, ujungnya apa? ujungnya adalah, menjadikan selusir lebih maju, lebih baik, sejahtera, itu saja ujungnya, dan saya bisa meninggalkan selusir, setahun ke depan, dengan senyum kawan-kawan, senyum ketawa-ketawa, dan terakhir, saya hanya bisa bekerja, kalau dihukum oleh staf, yang kuat, yang baik, anak-anak ke kantor, staf kami banyak, saya punya karyawan, 24 ribu orang, mereka harus dipastikan, datang kantor, dan pulang kantor, tersenyum dengan suami, istri, anak-anak-anaknya, maka tahun depan, saya dorong, ada tambahan penghasilan, buat mereka, peningkatan penghasilan, buat mereka, supaya pegawai saya sejahtera, mereka akan, melitan bekerja, untuk selatan, nah, saya kira begitu, jadi bukan hanya bosnya, yang sejahtera, tapi karyawannya juga, jadi program-programnya, ini nanti di setiap rumah, di selatan, kita bakalan punya, cabai sendiri, teman-teman, ajaran orang tua kita, bukis Makassar, komandan itu, makannya belakangan, betul, anggota dulu, yang dipastikan makan, boleh kita lapar, tapi anak buah, pastikan harus kenyang dulu, oke, dan itu diterapkan, ya sama Bapak, nah, ini yang terkait, ini juga Pak, pistang, sebelum kita menutup, ini, karena sekarang itu, pistang kan jadi konflik, menurut kritik, dimana-mana ya, tentunya, semua program-program Bapak, tidak semenemani, ini bakal diterima sama-sama orang, nah, yang masalah pistang sendiri, Pak, ini yang sebelum kita menutup, ini ya Pak, katanya Bapak, ini mengeluarkan, kemarin statement, bahwa Sulsel itu defisit, mengalami defisit, tapi Bapak, anggarkan banyak nih, anggaran untuk, pisang, untuk program-programnya Bapak, makanya menuai pro dan kontra, kalau anggapan dari Bapak, itu supaya meluruskan, ini untuk teman-teman nih, supaya tahu, oh ternyata seperti ini, gitu, ya, jadi memang, kalau kemampuan APBD kita, memang dilakukan penghematan, karena ada belanja, yang tidak ada, sempat membiayanya, maka kita terpasar, lakukan rasionalisasi, lakukan penghematan, istilah, ini, akuntansinya defisit, nah, tapi memang kita lakukan rasionalisasi, misalnya nih, uang kita hanya 10 rupiah, 100 ribu rupiah, belanja kita 150 ribu, nah, 50 ribunya dibayar dari mana, nah, maka ini harus dirasionalisasi, nah, kalau tidak dilakukan rasionalisasi, maka ini akan menjadi, tanggungan siapa, siapa yang bisa menyelesaikan, maka ini harus diturunkan, yang sudah terlanjur, harus kita selesaikan, maka di bulan 9, sampai bulan Desember, teman-teman, saya rasionalisasi programnya, supaya bisa membayar itu, syukurnya teman-teman saya, pemprov, selesai itu luar biasa, mereka kawan-kawan, rela, kegiatannya program dihentikan, demi menutupi, kekurangan-kekurangan itu, dan di PRD, selesai juga demikian, nah, bagaimana soal pisang, pisang ini, yang saya maksud adalah, pisang kependis, ini adalah, hanya salah satu cara kita, untuk membuatkan sumber penghasilan baru masyarakat, kita juga menanam, untuk tadi ada sukun, ada nangka, ada juga peternakan, ada juga rumput, kan tidak semua masyarakat bisa situ, dan tidak semua lahan juga, bisa tanah pisang, pisang ini hanya salah satu dari program, nah, sekarang, uang kita sedikit, lalu kamu sebagai komandang, kamu melakukan apa, gitu, melakukan apa, nah, waktu singkat, maka pilihan saya adalah, komoditinya adalah itu, komoditinya adalah, ini kita perlu ditanggung jawabkan secara ilmiah, bahkan sekarang sudah didukung oleh perbankan, dan kemarin, bahkan Bansu Selebar itu, sudah melakukan akad kredit pertama, dilapari saja itu, ada 13 petani yang, gitu, jadi sebenarnya, ya biasa saja, mungkin, ya, belum menikmati saja, uangnya si bisa, nanti, kalau tahu sudah menikmati uangnya si bisa, ya, makanya kawan-kawan sekarang, beberapa orang, udah, yang tidak mengerti, ayo ke Lampung, kamu usah ajak, dan beberapa orang, saya suruh ke Lampung Timur, Tanggamus, dengan Lampung Tengah, jalan-jalan saja ke sana, oke, berarti ini hanya kurang mis, komunikasi saja ya Pak, sama masyarakat yang merasa bahwa, ini kenapa ya, kelihatannya ada unsur kesengajaan juga, oke, jadi ada unsur kesengajaan juga, masyarakat juga harus, apa itu, memahami, mana yang benar-benar kritik membangun, yang memang, mana niatnya untuk, menghambat kemajuan, oke, jadi kita harus juga menyatakan bahwa, yang, hal-hal yang, kritik membangun kita, terima, kita tidak boleh, arogan terhadap masyarakat, kritik itu penting, masukan itu penting, bahkan yang, tidak suka juga penting, kenapa, kalau dengan begitu, kita akan memperbaiki, kekurangan-kurangan, sebuah program yang kita lakukan, gitu, tetapi, jika dilakukan secara, konsisten, bahkan dibuat agenda setting, dan bahkan untuk, mendelegitimasi, sebuah kita kerjakan, tapi tidak mau komunikasi, nah, kita boleh tanya juga, ada apa, segera masyarakat, segera masyarakat, segera masyarakat, segera masyarakat juga ngerti, yang betul-betul, mana yang benar, mana yang salah, itu pinter semua, masyarakat, ya betul, jadi hanya kurang mencari informasi, mungkin untuk orang-orang yang, ini ya, yang mengkritik, dan lain-lain, sekarang ini pemerintahan, kan seperti okorium, kita tidak bisa, menyatakan bahwa, ini sudah baik, sudah benar, 100%, enggak, boleh di cek, tiap hari abu ini, tiap hari mama saya, kesana kemari, apa yang kita lakukan, ketemu siapa, dan melakukan apa, kan bisa di cek semua, jadi, saya kira, kita pada era itu, sekarang ini, maka ada rakyat sulsel, ada media-media, di online seterusnya, ini adalah, kontrol, pada perlenggaran pemerintah, dan kami, selama memimpin sulsel, saya nih, terbuka sekali, terhadap masukan, kawan-kawan, sepanjang itu konstruktif, yang, yang, yang aneh itu, teriak-teriak, diajak dia lo, tidak mau, banyak yang seperti itu Pak, ada, dan melakukan agenda setting, jadi wartawannya, dibawa dari Jakarta, dikondisikan, setiap yang rupa, memang membangun opini, nah ini ada apa, yang begini, harus tegas kita sampaikan, bahwa ini, bukannya memperbaiki sulsel, tapi justru, membuat propaganda, dan, justru inilah, yang merusak untuk, terjadi untuk kemajuan sulsel, belakang, karena, kita mau, daerah ini dibangun, maka, hal-hal baik, ayo kita komunikasikan, kalau ada berbeda, ayo kita komunikasikan, Anda punya pendapat apa, saya punya pendapat, kita dialogkan, argumennya apa, datanya apa, untuk apa, kita dialogkan, karena ini, lembaga publik, yang kita kelola, tidak milik perorangan, tapi milik publik, saya kira begitu, jadi Pak Beja juga, teman-teman, siap untuk menerima semuanya, yang mau diajak komunikasi, boleh ya datang, jangan terik-terik aja, tapi mau diajak komunikasi, kamu ya Pak, baik Pak, terima kasih banyak, telah hadir, bersama kami, di Harian Rakyat Sosal, sehat selalu, dan semoga, semua program-programnya ini, dapat berjalan dengan pancar, yang tentunya gunanya, untuk mensejahterakan, semua masyarakat Sulawesi Selatan, dan membuat Sulawesi Selatan, lebih majelek di depannya, baik, begitu, untuk pemirsa di rumah, sekian, hari ini kita mau, memaparkan saja, tentang program-program, dari penjabat gubernur Sulawesi Selatan, yang masih tertarik, dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita jadwalkan lagi nih Pak, kalau misalnya, masih banyak teman-teman, yang penasaran, bagaimana dengan, program-programnya, dan lain-lain, oke pemirsa, terima kasih, jangan lupa di share, Wassalamualaikum Wr. Wb.